Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan Dapur Pade Kali ini Pade akan memberikan resep Untuk membuat Yaitu pepes ayam spesial Untuk para bunda Supaya bisa memberikan Sajian istimewa untuk keluarga Suami tercinta dan anak-anak tersayang Pepes ayam spesial Ala Pade Mengacu pada Cara pemasakan di daerah Pasundan ada yang seperti ini Sedikit bumbu kuning bukan merah Disajikan panas-panas Dengan nasi anget tentunya Sangat istimewa sekali Oke bun bagaimana cara pembuatannya Ayo kita langsung ke Dapur Pade Dan tentunya Resep ada di Dekripsi video Silahkan kita berkunjung ke Dapur Pade Let's go bun Oke bun untuk pepes ayam Jelas untuk Bahan utama jelas ayam ya Ini ayam kurang lebih setengah kilo Atau ambillah yang Separuh bagian atas Separuh bagian atas kurang lebih itu Setelah 500 gram 500 gram Ayam Terus ada kemangi Ini kemangi adalah untuk Salah satu bahan untuk Agar masakan kita itu sedap ya Dan ada juga disini Tiga buah Tomat yang belum matang Ada Apa ya Daun salam Ada tiga Serai Diambil kurang lebih 10 sentian ya Terus bumbu-bumbunya Yang dihaluskan Yang ini nanti Tidak dihaluskan bun ya Yang dihaluskan Ini cabai rawit merah Biar pepesnya itu Betul-betul Pedas Dan menggoda Kurang lebih 25 biji Bawang merah Kurang lebih 11 ya Ini Karena tadi kecil Agak pada pecah-pecah ya Terus bawang putih Ada lima siung Disini ada kemiri Yang sudah saya sangrai ya Kenapa disangrai Karena biar Rasa yang keluar Dari Kemiri ini Jadi kasihnya kemiri Disangrai dulu Baru Kita Aduh di coek Di ulek-ulek Biar lembut Dan rasanya akan luar biasa Ada garam Kurang lebih setengah sendok Makan Disini ada kunyit ya Ini kunyit juga sama Saya sangrai Boleh disangrai Boleh dibakar Ataupun boleh digoreng Jangan kunyit mentah Ini karena akan pengaruh Kerasa Jadi Saya sarankan Kunyit dibakar dulu Atau disangrai Lebih bagus Digoreng Digoreng dulu Baru nanti Di ulek-ulek ya Disini ada laos Kurang lebih 4 cm Atau 5 cm Ada jahe Ini sama Kurang lebih Juga 5 atau 4 cm ya Jadi disini Bumbu yang dihaluskan Adalah Cabai merah Bawang merah Bawang putih Ya Kemiri Ada Kunyit Laos Dan jahe Dengan Cita rasa Khusus Yang Pak D Sudah Tentunya Dengan Melalui tahapan-tahapan Tertentu ya Rosa Preserve ini Bisa nolol ke Youtube Untuk Anda semua Para bunda Tentunya Kalau Ibaratnya Obat itu Sudah masuk Laborolidium dulu Sudah di uji Coba dulu Baru saya Praktekan Untuk Anda Semuanya Seluruh masakan Dari Dabur pade Selalu Menggunakan Cara-cara Tradisional Yaitu Di ulek Bukan Di blender Kenapa Saya Mengutamakan Mengutamakan Rasa Daripada Kecepatan Masak Rasa Lebih Enak Lebih Seger Lebih Pelpinis Dengan cara Di ulek Oke bun Kita langsung Ke prosesnya Bun ya Oke Oke bun Cara Penyajian Tadi setelah Bumbu kita haluskan Tadi ada Yang dihaluskan Ada yang tidak Yang tidak dihaluskan Itu Serai Tomat Dan daun salam Yang lainnya Dihaluskan semua Termasuk tambahan Tambahan Ada gula Ada Nanti di Semuanya Kita tumis dulu Kita tumis Tujuannya Biar Kita rasa Yang Betul-betul Matang Bumbunya Matang Kita rasa Enak Tetap Ada Bagian Yang tidak Suka Dengan Barang Metah Bumbu Metah Tidak Suka Ada Ini Padi Akomodisikan Supaya Kita Betul-betul Masak Dengan Dibongsong Dulu Ya Dibongsong Dulu Biar Menemukan Kita rasa Yang Betul-betul Enak Sekali Disini Nah Ini Semua Oke Sini Terus Dau Ini Kita Masukkan Kita Kisere Dan Dau Salam Nelainya Nanti Biar Keluar Dulu Wanginya Nanti Baru Kita Kasih Air Sedikit Saja Bun Ya Kasih Air Sedikit Saja Sedikit Saja Biar Apa Ayam Itu Sudah Mengandung Air Jadi Jangan Terlalu Banyak Air Nanti Masak Kelamaan Karena Kita Modanya Mau Ditumis Dulu Setelah Bumbu Diat Matang Ayam Kita Masukkan Bun Kita Masukkan Ayam Masukkan Ayam Tujuannya Adalah Agar Bumbu Itu Meresap Ke Daging Biar Meresap Ke Daging Daging Untuk Teksturnya Pepes Nanti Biar Enak Sekali Jangan Dikasih Air Yang Banyak Karena Apa Ayam Potong Itu Mengandung Air Banyak Sekali Jadi Kita Tidak Perlu Menambahkan Air Yang Banyak Karena Nanti Akan Yang Banyak Buah Ini Gini Nanti Kita Selain Matus Ini Kita Masukkan Tomat Kita Masukkan Tomat Kita Masukkan Untuk Apa Itu Nanti Nah Ini Kita Untuk Terlebih Kita Tutup Terlebih Oke Ayam Dimasak Kurang Lebih 15 Menit Ini Sudah Matang Ini Kalau Ayam Sudah Lihat Agak Matang Kita Buka Kita Tarik Bumbunya Tadi Ada Kurang Lebih Satu Sakset Kedua Kita Masukkan Satu Sakset Masukkan Lagi Setengah Sando Gula Setengah Sando Gula Pasir Kita Masukkan Tadi Galem Kita Masukkan Kita Aduk Aduk Supaya Rata Kita Aduk Kita Buang Nabali Juga Ini Tujuannya Biar Nanti Saat Kita Finishing Masa Akhir Dipakar Itu Betul Bisa Merasakan Bahwa Ayam Sudah Kondisi Sudah Matang Bun Kita Begini Tujuannya Biar Untuk Bumbu Bumbunya Itu Biar Meresap Sampai Kedalam Daging Oke Bun Setelah Ayam Sudah Tampak Matang Yang Terakhir Kita Masukkan Adalah Kemangi Kemangi Kita Masukkan Terakhir Tujuannya Biar Agak Lebih Segar Lebih Segar Waktu Kita Pepes Nanti Ini Proses Pemepesan Alah Pasundan Bumi Pasundan Rata-rata Seperti ini Khususnya Para Mojang Mojang Priangan Yang Baru Yang Lebih Khusus Lagi Para Pengantin Baru Cari Pratis Tidak Repot Tidak Dikukus Dan Caranya Seperti Ini Mojang Mojang Priangan Dari Bandung Taksih Pada Herang Buka Dari Banjar Proses Masak Seperti Ini Oke Bun Kita Setelah Ini Kita Matikan Kompornya Biar Agak Dingin Nanti Kita Bungkus Dengan Daun Pisang Oke Oke Bun Setelah Agak Dingin Kita Bungkus Pakai Daun Pisang Ini Sengaja Saya Rangkap Tiga Supaya Lebih Kokoh Waktu Dibakar Dan Tidak Kosong Dalamnya Oke Ini Kita Bagi Bagi Rata Juga Setiap Ini Apa Setiap Bungkus Dikasih Ini Satu 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 Bungkus Ini Bun Bungkus Bungkus Juga Jangan lupa Bungkus Bagi Rata Kita Setengah Kilo Sengaja Dibagi Tiga Bun Ini Langsung Kita Bungkus Bagi Gini Kita Bungkus Dengan Lihat Yang rapet Yang rapet Biar Ditusuk Pakai Lidi Nah Gini Bun Kita Buat Yang rapet Bun Yang rapet Biar Kuahnya Tidak Tumpah Yang rapet Biar Kuahnya Tidak Tumpah Bun Kita Rapet Gini Semuanya Kita Bungkus Semua Bun Setelah Kita Selesai Dibungkus Kita Sedikit Rapikan Mungkin Sedikit Rapikan Kita Gak Perlu Rapik Banget Karena Untuk Makan Rumahan Nah Kita Setelah Kita Langsung Menuju Ke Proses Pemagangan Kita Tidak Atau Proses Pembakaran Kita Tidak Perlu Dikukus Lagi Karena Tadi Sudah Melalui Proses Pematangan Dengan Digosong Sudah Matang Sehingga Apa Yang ada Disini Sudah Matang Posisinya Tinggal Kita Bakar Di Pembakaran Tradisional Oke Bun Kita Langsung Ke Pembakaran Oke Bun Setelah Tadi Kita Matangkan Melalui Proses Pematangan Pencampuran Dengan Bumbu Kita Bungkus Lalu Kita Bakar Melalui Alat Bakar Tradisional Itu Dari Tanah Lihat Saya Selalu Ini Sampai Gosong Sampai Gosong Sekali Karena Sering Saya Pakai Kalau Bukanya Bukan Beli Baru Tapi Ini Sering Saya Pakai Untuk Proses Buat Pepes Kenapa Dengan Bahan Tradisional Pepes Hasilnya Lebih Bagus Ini Kita Bakar Disini Kita Panggang Melalui Pemagang Tradisional Kurang Lebih Ini Tangan Saya Sampai Tidak Merasakan Panas Karena Kebiasaan Padahal Panasnya Luar Biasa Ini Panas Luar Biasa Biarkan Disini Sampai Proses matang Kurang Lebih 30 Menit Nanti Kita Balik 15 Menit Kemudian Kita Balik Seperti itu Proses Kita Tunggu Matang Setelah Daun Terasa Alum Kita Balik Untuk Mendapatkan Tekstur Daun Yang Kebakar Kita Balik Kita Tidak Cukup Lama Tadi Sudah 10 Menit Kita Balik Biar Betul Harum Dari Daun Pisang Terasa Di Masakan Pepes Kita Ini Luar Biasa Sekali Pepes Daun Pisang Yang Sudah Kita Olah Pasundan Tadi Ini Tidak Perlu Kita Kukus Kecuali Kita Menggunakan Pola Masak Bumbu Mentah Ini Kita Kukus Dulu Kita Bungkus Daun Pisang Baru Kita Bakar Ini Tadi Pengolahan Ditumis Dulu Langsung Kita Bukus Langsung Kita Bakar Jadi Lebih Ringkas Khususnya Untuk Anda Para Pasangan Muda Yang Pingin Menyajikan Yang Istimewa Untuk Para Suaminya Kita Tunggu Saya Matang Dulu Oke Bun Setelah Pepes Terasa Sudah Baunya Sudah Sedap Bau Daun Pisang Sedap Dan Sudah Matang Kita Matikan Apinya Langsung Kita Ambil Di Piring Tentunya Di Piring Biar Terasa Terasa Enak Nanti Kita Nanti Kita Sajikan Dengan Cara Yang Sangat Tradisional Ini Sudah Spesial Bun Sangat Spesial Sekali Bun Oke Bun Kita Langsung Sangat Simal Sekali Semoga Sajian Dari Dapur Pade Untuk Pepes Ayam Spesial Ini Bisa Menginspirasi Anda Menyajikan Cita Rasa Dengan Kasih Sayang Kepada Keluarga Anda Terima kasih Sampai Jumpa Di Resep Pade Berikutnya Oke Bun Terima Kasih